Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel Pada video kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Holiday Film yang saya sarankan bos-bosku tonton versi fullnya Karena video ini hanya sebuah spoiler Hanya rangkum ceritanya saja Film yang banyak dihiasi dengan adegan baku tembak Yang mampu membawa ketegangan buat para penontonnya Karena itulah yang saya rasakan saat menontonnya Sebelum itu tak bosan-bosannya saya ucapkan Terima kasih buat para bos-bosku yang sudah subscribe Dan terus mengikuti review-review film dari saya Dan bagi anda yang belum subscribe Dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya Sudah siap Kopidan 9-nya? Yuk mari kita tonton review filmnya Konebo nih bos Bukan tonton mendoat Merasa orang yang akan dia hadapi adalah lawan yang berat dan tangguh Bos kelompok sleeper cell ingin menghadapinya sendiri Dan mulai pergi ke kota Mumbai Di Mumbai kedatangan sang bos disambut oleh orang-orang penting di jajaran kelompok sleeper cell Yang salah satunya adalah orang yang berbicara dengannya di laptop tempoh hari Kemudian di rumah salah seorang anggota Sang bos mulai menganalisa siapa dan bagaimana para penembak itu bisa menghabisi para anak buahnya Melalui gambar-gambar kematian mereka Sang bos pun menyimpulkan bahwa para penembak itu adalah orang-orang yang ahli Itu diambil setelah ia menganalisa ketinggian tembok Kecepatan bis dan kedalaman laut Dimana mereka telah menghabisi anak buahnya Satu lagi yang penting bahwa mereka bisa menembak tepat di dahi Walaupun dalam keadaan gelap dan jarak yang cukup jauh Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa para penembak itu pria dengan menggunakan setelan jas Mendengar itu sang bos mulai menyimpulkan bahwa mereka mungkin adalah seorang pelayan resto Insinyur, advokat, atau para tamu pesta pernikahan Kemudian sang bos menyuruh anak buahnya untuk mencari daftar seminar atau pesta pernikahan yang terjadi pada tanggal 27 September Dengan reskod setelan jas Di kolor polisi, Firat berbincang dengan Makya tentang kejadian kemarin Firat mengatakan bahwa dia tidak perlu mencari ketua atau bos sleeper cell Karena menurut Firat setelah kematian 12 anak buahnya Maka bos sleeper cell sendiri yang akan mencarinya Lalu Makya bertanya Bagaimana mereka akan menemukan Firat di kota Mumba yang sebesar ini Firat berpikir bahwa bos sleeper cell pasti orang yang pintar Bagaimanapun Firat dan kawan-kawannya pasti melakukan kesalahan Yang menyebabkan dia meninggalkan jejak dalam kejadian itu Tapi sayangnya Firat belum menyadari Apa yang membuatnya kira-kira meninggalkan jejak Lalu malam harinya di sebuah club Firat yang ingin mencipok Saiba mulai mengingat pernikahan sahabatnya Kemudian berpikir dan menelpon Makya bahwa ia tahu kesalahan yang akan membuatnya dicari bos sleeper cell Yaitu kode dress di pernikahan Joel sahabatnya Kesokan harinya Firat dan Makya mulai mendatangi gereja Dimana mereka menghadiri pesta pernikahan Tapi sayang setibanya disana kedatangannya sudah didahuli oleh bos sleeper cell Yang juga sudah meminta alamat Joel pada pengurus gereja Yang kemudian bos sleeper cell bergegas mendatangi rumah Joel Dengan berpura-pura menjadi temannya di militer Disana mereka disambut orang tua Joel dan mulai melihat-lihat album pernikahan Dalam album tersebut setidaknya mereka melihat 5 anggota tim berbeda Dengan masing-masing 12 orang yang berfoto secara terpisah dengan kedua pengantin Setelah berbincang datanglah kakak Joel Kakak Joel pun mulai menanyakan asal-usul mereka Mendengar jawaban yang salah dari mereka kakak Joel mulai curiga Dan meminta pada bos sleeper cell untuk menunjukkan kartu identitasnya Tak mau penyamarannya diketahui Sang bos pun mengeluarkan pistolnya Dan menembak semua anggota keluarga Joel dengan kejam Sebelum pergi bos sleeper cell memfoto album pernikahan Joel Dengan melingkari masing-masing satu orang Dari setiap anggota tim berbeda Dengan tujuan untuk memberi pesan pada Firat Bahwa orang-orang yang dilingkarinya adalah target mereka selanjutnya Setelah kepergian bos sleeper cell Firat pun tiba di rumah Joel Dengan melihat keluarga Joel sudah tergeletak tak berdaya Firat yang juga melihat album pernikahan Joel Curiga dengan tanah merah di lingkaran tersebut Lalu Firat mulai menghubungi satu persatu orang dalam lingkaran tersebut Tapi ketika dihubungi semuanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja Setelah menunggu sampai esok harinya Akhirnya mereka mengabarkan pada Firat Bahwa masing-masing wanita dalam keluarganya telah diculik Mendengar itu Firat langsung menghubungi Makiya Agar dia bisa melacak setiap sim card Wanita anggota keluarga target sleeper cell Lalu Firat menelpon Makiya lagi untuk menanyakan Dimana kira-kira sim card para korban itu dinonaktifkan Makiya mengatakan bahwa rata-rata sim card para korban dinonaktifkan di daerah Baikala Lalu Firat menyuruh Makiya pergi menemunya di Baikala Kemudian di dalam mobil Firat yang sudah bersama Makiya mendapat kabar lagi Bahwa wanita keempat dan kelima pun telah diculik Melihat ekspresi Firat yang kegirangan mendengar berita itu Membuat Makiya heran dan mulai menyumpai Firat Dengan mengatakan mengapa Firat lebih mementingkan menangkap bos sleeper cell Daripada keadaan korban penculikan Makiya mengatakan lagi Bagaimana jika itu terjadi pada keluarga Firat Sambil marah Firat berkata Bahwa dari kelima wanita yang diculik tersebut Salah satunya adalah adiknya sendiri Ternyata Firat menggunakan adiknya yang ditukar dengan calon korban penculikan Untuk memancing dan mengetahui keberadaan anggota sleeper cell Kemudian di sebuah persimpangan Firat berhenti Untuk menemui adik lainnya yang membawa Rocky sang anjing pensiunan polisi Kemudian dengan bantuan Rocky Firat menyusuri Baikala Untuk menemui keberadaan para korban Di suatu tempat para wanita tersebut mulai ditanyai satu persatu anggota keluarganya Melalui layar proyektor Ketika tiba giliran Preti Adik Firat yang tidak melihat foto kakaknya mulai ditanya Mengapa dia berada disini Jika tidak ada anggota keluarganya yang ditunjukkan di foto tadi Preti menjawab Bahwa kakaknya lah yang telah menyuruhnya Lalu anggota sleeper cell menghubungi sang bos Dan mengatakan bahwa ada seorang wanita yang diculik Atas suruhan kakaknya Mendengar itu sang bos langsung berkata Bahwa lima wanita tersebut harus segera dihabisi Dan menyuruh mereka untuk secepatnya meninggalkan tempat tersebut Namun sebelum melakukan eksekusi tiba-tiba Don Kepala salah seorang anggota tertembus oleh peluru Tembak-tembakan pun terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berhasil menewaskan para anggota sleeper cell Dan menawan salah satu orang yang firat anggap bos sleeper cell Di dalam mobil sang adik yang mengetahui Bahwa kakaknya telah menjadikannya umpan Marah dan berkat Bahwa orang yang firat bawa dan ikat di bagasi Bukanlah bos sleeper cell Keesokan harinya pada sebuah tayangan berita di TV Diberitakan tewasnya anggota sleeper cell Di sebuah tempat dengan kondisi jari-jari yang terputus Melihat itu bos sleeper cell dan salah satu pria lainnya mengatakan bahwa anggotanya yang tewas karena tidak mau memberikan informasi tentang kelompok mereka Dan mulai mencari salah satu orang diantara tim yang mereka lihat di foto Dan merencanakan serangan besar untuk memancing firat keluar Di pasar firat yang sedang mengantarkan ibunya berbelanja mendapat telpon dari bos sleeper cell Dia mengatakan bahwa dia menginginkan firat hidup-hidup Dengan itu dia mulai menyerang satu persatu anggota tim Dimulai dari temannya yang bernama kapil yang sedang berada di sebuah mal Dan mengatakan agar firat memberitahukan temannya tersebut untuk segera lari Karena di mal tersebut telah dipasangi bom Lalu firat mencoba menghubungi kapil Agar dia segera pergi dari tempat tersebut Tetapi karena waktu yang sangat pendek dan terlihat banyak anak-anak disana membuat kapil bingung Dan seketika bom pun meledak Setelah itu bos sleeper cell menelpon firat lagi Dan mengatakan bahwa dia tahu keberadaan sebelas anggota tim lainnya Dengan menyebutkan nama-nama mereka dan tempat dimana mereka berada Sang bos mengatakan bahwa target berikutnya adalah firat yang berada di sebuah pasar Mendengar bahwa bom akan meledak 3 menit lagi membuat firat panik Lalu ketika sang bos melakukan hitung mundur Tiba-tiba Ternyata bom tidak meledak Itu hanya strategi sang bos untuk mengetahui siapa orang yang telah menghabisi anak buahnya di Baikala waktu itu Tak mau ada korban lagi Akhirnya firat pun memutuskan untuk menyerahkan diri pada sleeper cell Tapi sebelum itu firat menemui rekan-rekannya di tempat rehabilitasi para korban perang Untuk merencanakan sesuatu Di tempat itu firat yang bersama makia dan joel temannya waktu itu menikah Mulai menjelaskan rencananya Firat tidak ingin kematiannya nanti menjadi sia-sia Untuk itu firat meminta bantuan teman-temannya Firat akan memasukkan chip lacak yang ditembakkan pada tubuhnya Agar tidak bisa terdeteksi Kemudian teman-temannya mulai melacak keberadaan firat Yang kemudian diinformasikan kepada joel Yang akan mengikutinya untuk memasang sebuah bom Yang disetting 15 menit setelah firat sampai di lokasi markas mereka Mendengar bahwa firat ingin mengorbankan dirinya Makia pun mulai menasehati dan memarahi firat Tapi mendengar jawaban firat yang sangat emosional dan menyentuh Membuat makia terdiam seribu bahasa Kemudian dimulailah petualangan firat Firat mulai dihubungi bos sleeper cell untuk mengikuti aturan Agar dia bisa sampai ke markasnya Disini firat diperintahkan untuk mengemudi dan berganti setidaknya 5 mobil Yang sudah disiapkan di 5 tempat berbeda Lalu sampailah firat pada sebuah pelabuhan Di pelabuhan firat dijemput oleh seorang anak buah sleeper cell dengan menggunakan kapal boot Menuju ke sebuah kapal besar di tengah lautan Arabia Joel yang mendapat info keberadaan firat lewat makia mulai mengikuti firat dari belakang Mengetahui keberadaan firat di tengah lautan Joel pun mulai menyelam dan melaksanakan tugasnya memasang bom waktu di dasar kapal Di mana firat berada Di kapal tersebut firat disambut oleh bos sleeper cell dengan mengatakan bahwa ia menyuruh firat sampai ke sini dengan berganti-ganti mobil adalah rencananya Agar firat nantinya menjadi tersangka dalam kasus pemboman Karena ternyata di mobil-mobil yang firat kendarai sudah diletakkan bom yang akan mereka kontrol Lalu sang bos mengatakan bahwa kelompok mereka didanai dan diketuai oleh seorang pria bernama Alvin de Souza Yang merupakan sekretaris gabungan pertahanan yang berarti adalah orang dari kalangan militer Mendengar bahwa jaringan sleeper cell ada di tubuh militer India membuat firat memutuskan membatalkan niatnya untuk mati Dan mulai merencanakan sesuatu Hitungan mundur 15 menit bom yang Joel pasang dimulai Di atas kapal tak ingin firat mati dengan mudah Sang bos mulai meniksa dan memukul firat Untuk melancarkan Niatnya meloloskan diri firat mulai memancing emosi bos sleeper cell dengan meminta melepaskan borgolnya Firat mengatakan bahwa sang bos yang dikawal anak buahnya yang bersenjata tidak akan berani melawannya dengan tangan tak terikat borgol Sambil tertawa mengejek Melihat bos sleeper cell mulai terpancing salah satu pentolannya berkata agar sang bos menembak dan menghabisi firat Dengan mengatakan bahwa sang bos tidak akan bisa mengalahkan firat Mendengar kata-kata itu sang bos bertambah panas dan menyuruh anak buahnya melepaskan borgol pada tangan firat Disinilah firat mulai mengajar sang bos di persel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melihat sang bos kewalahan anak buahnya mulai menodongkan senjata Tapi dengan sigap firat merebutnya dan menodongkan senjata tersebut pada bos sleeper cell Melihat itu pria tua sang pentolan lainnya menyuruh anak buahnya untuk menembak firat dan sang bos sekaligus Tapi firat langsung menembaknya tepat di jidat si pria tersebut Dengan menodongkan senjata pada bos sleeper cell firat memerintahkan pada anak buahnya untuk membuang senjata mereka ke laut Dan membawa kabur sang bos dengan perahu boot meninggalkan kapal tersebut Setelah memastikan jarak aman dari kapal tersebut firat menghentikan kapal bootnya Di kapal boot tersebut sang bos berkata bahwa firat tidak pintar dengan meninggalkan kapal tersebut Karena walaupun firat menangkapnya tapi semua jaringan kontrol kelompok mereka ada di dalam kapal tersebut Jadi suatu waktu masih akan ada yang melanjutkannya Sambil tersenyum firat melihat jam tangannya dan menyuruh sang bos melihat ke arah kapal tersebut Dengan hitungan mundur Boom Kapal pun hancur berkeping-keping Lalu dengan satu pesan bahwa sang bos harus mati dalam ketegangan Firat pun langsung menembak sang bos sleeper cell tepat di dadanya Yang membuatnya tewas tercemplung ke laut Malam harinya di suatu tempat firat mendatangi sekretaris gabungan pertahanan Dan kembali memaksa lawan bicaranya untuk melakukan bunuh diri Film ditutup dengan perpisahan para anggota militer dan keluarganya Karena libur para anggota militer telah usai Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!